Halo guys, jumpa lagi di hotel interior Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan bahan-bahan dan aksesoris yang dipakai di interior ya guys Ini kita sedang ada di toko Masuk ikutin guys Ini kita sedang menemukan toko penyedia bahan-bahan pembuatan interior guys Ini yang kita lihat disini Ini namanya HPL guys Apa itu HPL? HPL ini adalah High Pressure Laminate guys Ini adalah bahan sejenis serat guys Ini keras guys Ini bahan ini kaku ya Ini bahan ini kaku Dan bisa kita biasa gunakan untuk melapisi interior guys Ini HPL ini ya Ini kita ada contohnya Masa dipulai menjem katalognya ya Nah ini guys Ini contoh bahan HPL tadi ya guys Jadi ini sejenis serat guys Dia keras ya Jadi ini tahan kalau permukaan ini kena air guys Jadi tidak merusak bahan dari multi-plaknya itu sendiri Ini mereknya banyak-banyak ya guys Ini saya sebutkan karena saya disini tidak endorse ya Ini hanya kita jelaskan untuk materialnya saja ya guys Ini HPL tadi untuk bahan pelapis guys Kemudian untuk bahan lain itu sini guys Bisa masuk ke sini guys Ini ada rak sendok guys Jadi kalau kita pakai untuk laci-laci sendok Nah ini ada tempat sendok Ada tempat pisau dan garpu guys Dan barang-barang kecil lainnya untuk laci dan garpu Kemudian yang ini guys Ini adalah rak piring yang biasa kita pakai guys Untuk rak piring di dalam laci Di video berikutnya mungkin saya akan jelaskan bagaimana cara membuatnya guys Ini sementara saya jelaskan dulu yang kita gunakan ya Nah kemudian ada lagi guys disini Yang paling penting juga ini ada engsel guys Engsel ini ya sudah Ini kalian sudah pada ngerti ya Ini engsel sendok Dan ini juga bentuknya itu macam-macam tergantung pintu yang akan kita gunakan guys Ada yang lurus ada yang teku guys Ini ya guys Ini ada beberapa Material lainnya Ini juga rak sendok Tapi ukuran lebih besar ya Ini juga dipakai dalam interior Nah kemudian yang ini Botol-botol guys Biasa dipakai juga untuk interior di dalam lemari Itu guys Lanjut Ini juga macam-macam Kemudian ini ada kucing-kucing Nah ini kucing juga ini guys Ini namanya Edging guys Edging ini untuk melapisi bagian Masuk pinggir-pinggir untuk meja Atau bagian pintu guys Dan video selanjutnya juga saya akan jelaskan Bagaimana cara memasak edging ini guys Dan kemudian ini juga ada guys Ini kita Lem yang kita pakai guys Jadi ini juga macam-macam merknya kalian lihat sendiri Ini saya tidak sebutkan ya Ini juga Ini lem kuning Nah merknya pun ini macam-macam guys Ini ya Ini yang dipakai untuk melapiskan Kebal itu ke Multi-plag ya Jadi untuk merekatkan Sebenarnya sih ini Ini enak bagus Semoga tergantung bagaimana kita Mengaplikasikan Mengaplikasikannya ya Jadi harus betul-betul digosok Yang padet biar kuat Nah selain HPL tadi di awal Ini ada juga pelapis guys Namanya idekosit ya Ini sejenis plastik Jadi kalau kita beli Ini harganya meterang guys Cuman ini saya jarang pakai guys Karena ini tipis ya Ini biasanya paling dipakai Untuk bagian permukaan Dalam-dalam lemar Nah gitu guys Nah ini tidak ketinggalan Ini adalah relansi guys Ini biasa kita pakai untuk Rel-rel di dalam kabinet lain Selanjutnya Seperti itu guys Yang dipadu padatkan Dengan rak-rak sendok Nah itu guys Untuk selanjutnya Akan saya Tutorialkan bagaimana Cara membuatnya ya guys Sekian terima kasih Jangan lupa like Comment dan subscribe Nah ini warna-warna Corak dari HPL itu Tadi guys Ini ada macam-macam Corak dan motif Ada warna-warna solid Seperti ini Ya Ada warna-warna Serat-serat kayu Seperti ini guys Ini ya Ini macam-macam Tergantung selera Kalian atau konsumen Yang akan Membuat suatu Interior guys Jadi Biasanya kita Sampaikan ke konsumen Untuk warna-warnia Ini nanti konsumen bisa Milih sendiri Untuk coraknya guys Nah ini Nah ini aksesoris Aksesorisnya guys Yang dipakai Ini Saya jelasin Satu-satu ya Ini adalah Kalau bahasa di Mable itu Namanya capet Urang guys Jadi fungsinya Ini biar Kalau lemari itu Kenduk Itu dia bisa Nyepit ya guys Jadi lemari Ini gak gampang Kebuka Ya Ini tadi Capet kurang Terus yang ini Adalah paku tembak guys Jadi Ini cara Masangnya itu Menggunakan Alat paku tembak ya guys Jadi Pakai alat Pakai kompresor guys Ini ukurannya Macem-macem Ada yang 25 Ada yang 30 Itu ya guys Kemudian ini Belakangnya ini Adalah Staples tembak guys Ini juga Kita pakai Biasanya Untuk masang Bagian-bagian Laci guys Jadi Antaranya Panelnya Dengan Top bawahnya Jadi ini pakai Staples ini guys Ini lanjut di dalam Ini ada Ini tadi Kunci lemari ya guys Ini sudah Ini Ada handle-handle Pintu guys Dan jenisnya Ini macam-macam Handle-handle pintunya ya Gantung selera Dan ini Adalah Tutup lubang Ventilasi guys Biasanya dipakai Untuk Pintu lemari Dapur guys Jadi kalau Lemari dapur Itu kan ada gas Dan Pintu gas itu Di dalam Lemari dapur Tidak boleh rapat Jadi harus ada Lubang Lubang Ventilasi nya ini ya Untuk sirkulasi Udara guys Jadi menghindari Kalau gas itu Bocor Itu bisa Melejak ya guys ya Nah selanjutnya Nah selanjutnya Ini ada Bracket Tekuk guys Ini kalau Teman-teman Semua mau Bikin Meja lipat Nah ini pakai Aksesoris nya Seperti ini ya Nah ini terus ada Macem-macem Handle Tadi ya Handle ini Kalau ini Handle nya tanem guys Jadi bagian panel Pintu itu Di router dulu Atau di Koain ya Bahasanya Kemudian ini Pasang handle Seperti ini ya Ini juga modelnya Macem-macem Kemudian ini Ada Ini yang sering kita pakai Guys Ini ada namanya Adalah pen tundan Guys Bentuknya itu L gini ya Ini bisa untuk kaca Atau bisa untuk Ambalan-ambalan Kayunya Jadi dipasang Empat sisi ya guys Kanan-kiri Seperti ini Saya contohkan sedikit ya Seperti ini Kita skrup Jadi ada empat titik ya Depan Belakang sana Sama mungkin Ujung-ujung sini Gitu guys Kemudian baru Nanti ambalannya itu Atau selfie-nya itu Kita tumpangin Di sini guys Ya Ini lanjut Ini ada kaki Ini kaki-kaki Untuk biasanya Produksi meja Atau sofa guys Ini juga ukurannya Macem-macem Kemudian ini Ini ada lubang Ventilasi juga Ya Untuk seperti yang tadi itu Dapur Pintu-dapur ya guys Nah Ini juga ada Sejenis Pen tundan tadi guys Tapi biasanya ini Untuk kaca guys Jadi kalau kalian bikin Lemari Mau untuk lemari pajangan Ya guys Ini pakainya Yang pen iklannya Seperti ini guys Jadi dia nanti Di Ini untuk Maksimal kaca Ukuran Kalau tidak salah Ini 8 mili Atau 10 mili guys Nanti kacanya Ini ada Skrufnya ya Ini nanti dikencengin Jadi kaca itu Nanti biar Tidak Jatuh guys Ya Ini Terus ini Aksesoris yang ini guys Ini untuk Anu Kunci lemari guys Contohnya ini ya Seperti yang Atas ini ya Nah ini ya Jadi untuk Nyangkolin kunci Biar pintu itu Bisa dikunci guys Nah Kunci lemari ini Biar bisa di Ada pengaitnya Seperti ini Ini pakainya ini ya guys Kemudian Ini Ini adalah Lubang Tutup kabel Biasanya dipakai Untuk meja guys Jadi Meja itu Kita lubangin Dan lubang itu Biar rapi kita tutup Seperti ini guys Ini bisa dilepas Gini guys Ini bisa dilepas ya Nah dilepas gini Nanti kalau kabel sudah tertata Kita tata lagi rapi Seperti ini guys Ya Terus Yang lain itu ada Ini rel Ini rel laci juga Jenis yang tadi Cuman dia Slow motion guys Jadi rel laci ini Kalau laci kita tutup Dia nanti kedap Dia akan menutup Dengan pelan guys Seperti itu Nanti pada kesempatan Berikutnya akan Kalau ada pekerjaan Akan saya share Cara masangnya Ya Bagi kalian Semua yang ingin tahu Mungkin bisa Isi kolom komen di bawah guys Atau pengen mengerti Apa yang Mau di review Akan saya jelaskan disini Ya guys ya Mungkin kalian ada ide Mungkin apa Gak tahu Gak tahu masangnya Bisa komen Di kolom komentar guys Nanti saya akan Kasih tahu caranya guys Sampai jumpa di bawah guys Sampai jumpa di bawah guys